Intro Bersekolah di Indonesia menjadi hal yang mewah. Kalangan menengah ke bawah semakin sulit untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan dana hingga 20% anggaran negara untuk pendidikan. Walau sudah dijanjikan sekolah gratis oleh pemerintah, penghutan masih saja ada. Korupsi diduga menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya sekolah. Handaru, salah satu orang tua murid di ibu kota Jakarta, tidak habis pikir mengapa biaya sekolah anaknya mahal. Padahal, ia tahu betul biaya sekolah sudah ditanggung oleh pemerintah. Namun, sekolah kerap berlomba-lomba menarik biaya pendidikan yang tinggi pada saat pendaftaran siswa baru. Saya dengar bahwa masuk di SMP swasta itu bisa sampai 12-15, tapi di SD negeri juga membayar sekian besar. Lalu, apa bedanya negeri dan swasta? Segera sarana gedung sudah jelas, negeri ada, guru sudah digaji oleh pemerintah. Handaru mensinyalir korupsi di sekolah membuat biaya sekolah mahal. Hal itu, ia katakan, karena ia menemukan penyimpangan dana sekolah oleh kepala sekolah. Tidak transparannya pengelolaan dana pendidikan oleh sekolah juga banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia. Maklum, dunia pendidikan di Indonesia berlimpah uang. Dana pendidikan di Indonesia alokasinya sebesar 20% dari anggaran negara atau hampir 270 triliun rupiah dalam setahun. Adanya korupsi di sekolah tidak hanya diakui kalangan orang tua, pemerintah pun tahu adanya indikasi penyimpangan pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Ini tidak hanya terjadi di Ibu Kota Jakarta, tetapi di banyak daerah. Untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan pungutan-pungutan di sekolah, terutama pendidikan dasar SD dan SMP negeri. Itu dalam waktu dekat akan kami sampaikan. Tapi intinya untuk urusan SPP itu tidak boleh. Tindak korupsi dicurigai dilakukan oleh kepala sekolah, komite sekolah, hingga dinas pendidikan. Soal ini diakui oleh kalangan guru sendiri, dan tidak sembarang guru yang berani bicara soal korupsi di sekolah. Hanya guru yang kritis saja yang berani bersuara. Kalau guru, banyak juga nggak tahu. Nah ditambah lagi, guru-guru kita itu kalau saya ibaratkan, guru ini sebenarnya menjadi ujung tombak untuk hal-hal begini. Jadi menuntut transparansi di sekolah. Dan ini memang harus dibudayakan. Nah, kebanyakan sekolah bagaimana dengan kondisi gurunya? Banyak yang takut. Kini sudah seharusnya para orang tua murid tidak tinggal diam. Mereka berupaya untuk memantau anggaran dari pemerintah yang masuk ke sekolah. Tujuannya satu, agar pendidikan bisa murah dan bisa diakses kalangan miskin sekalipun. Belajar bagaimana menyusun anggaran atau mengawasi anggaran dan membuat anggaran. Perencanaan dan sebagainya. Kami sedang lakukan itu. Karena ini menjadi hak sebetulnya, menjadi hak warga, menjadi hak orang tua murid untuk terlibat menyusun itu. Nah, kami sedang lakukan itu. Kami yakin, apabila orang tua murid, guru, komite, diajak untuk merencanakan anggaran sekolah selama setahun, kami yakin biayanya bisa lebih murah. Karena kontrolnya juga jadi jelas.